Let the darkness take control What's up, brown lovers anjay? Oke Ya, ketemu lagi bareng gue Andri Suhen pastinya Dan tentunya masih di channel ter-ter-ter sopan ini guys Ya, miting Nah, seperti biasa gue sapa manja dulu Apa kabar kalian semuanya para jiwa-jiwa sabun? Nggak peduli sedang apa kalian sekarang Mau lagi duduk, jongkok, kerebahan sekalipun Bodo amat Intinya gue disini selalu mendoakan Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rejeki yang berlimpah Amin So, di video kali ini guys Pastinya selain gue ingin menghibur kalian semuanya Dan sambilan mencari pundi-pundi adsen juga sih Sekaligus gue juga mau kasih sedikit pembelajaran buat temen-temen Seputar gameplay PUBG Mobile Gue emang bukan seorang player yang jago banget temen-temen Tapi tenang, santuy Relax, pembahasan kita kali ini masih tetap bakal berimpact Kegaya main para player PUBG Mobile HP kentang khususnya Tujuannya disini adalah Gue ingin ngebantu temen-temen para player PUBG Mobile Dengan device menengah ke bawah Tapi nggak hanya dari segi software kalian doang men Ngerti nggak sih maksud gue? Artinya gue nggak hanya memberikan tutorial Cara melancarkan gameplay PUBG Mobile di HP kentang doang Tapi gue juga bakal ngebantu Kalian gimana sih caranya main yang bener Agar kita bisa mengimprove gaya main Yang nantinya bakal membuat kita terhindar dari drop fps pada saat war Supaya ya lag patah-patah HP kentang itu bener-bener bisa diminimalisir Artinya meskipun dihilangkan sepenuhnya itu ya kagak mungkin Ya kan, tapi setidaknya kita bisa mengurangin Dan kali ini gue bakal mengambil salah satu gameplay dari salah seorang YouTuber Yang udah terkenal banget dengan Barbar Solo Squad-nya Siapa lagi kalau bukan? Alright guys, sebelum lanjut Lebih jauh pembahasan kita kali ini Gue sekadar mengingatkan ya kan Bodo amat lah lo mau dengerin ngebacot gue ya Silahkan Mau aktifin VPN lo dan buka situs FXX juga Silahkan Yang pasti gue cuma mau bilang Kalau teman-teman betah dengerin bacotan gue Jangan lupa like video ini Dan dukung gue ke 100 ribu subs Dengan cara subscribe di bawah Oke thanks for attention guys And let's go So ya Kenapa takas bang? Dan lo mungkin bakal bilang Dia akan mainnya Barbar bang Tapi kentang gak bisa dong main Barbar Jadi kalau bahas dia sih Oke good question bro Itulah sebabnya kenapa gue mengambil gameplay takas yang satu ini Karena gaya main dia disini beda banget dengan gameplay biasanya yang Ya lo pasti tau Barbarnya itu gak ngotak banget anjir Itu sebabnya kenapa gaya main kalian bakal menentukan kelancaran frame PUBG kalian di in-game nantinya Bakal sering drop atau enggak Oke gue kasih contoh nih Banyak orang bilang player HP kentang itu harus turun di spot yang sepi Milbes, Giorgio Paul, Pochinki itu bukan tempatnya player HP kentang What the hell Menurut gue Ya gak gitu juga temen-temen Kalian bebas bisa turun dimana aja Asal Kalian harus perhatikan satu poin pentingnya yaitu Cari posisi atau sisi dimana yang kira-kira nantinya bakal ngebuat posisi kalian itu agar Berjauhan dengan squad musuh Kasih free space yang cukup antara posisi kalian dengan mereka Contoh lo bisa niru gaya main bot gaming yang pas dia mengilustrasikan cara main yang bener untuk para player HP kentang Persis banget kayak gini Gue juga udah pernah bahas bisa kalian cek disini Nah itu Next Kedua Gue kasih contoh dari momen gameplay takas yang ini Nah disini ibaratkan kalau kalian di posisi seperti ini Nah mungkin semua player mau HP kentang Mau HP gaming iPhone apapun itu Pasti bakal gak mau kehilangan momen seperti ini Kita pasti bakal nge-spray mobil musuh yang ada di depan kita So pasti Tapi yang perlu diperhatikan atau yang perlu kalian jaga-jaga di momen seperti ini adalah Jarak kalian dengan musuh yang ada di depan kalian temen-temen Harus ada free space yang lumayan agak jauh Karena itu bakal menyelamatkan frame kalian Sebab kalau HP kentang berhadapan langsung dengan satu squad di jarak yang lumayan dekat Itu bakal ngebuat frame kalian nge-drop temen-temen Apalagi kalau koneksi kalian sedang gak stabil Dropnya itu pasti bakal parah banget Oke dan kalau kita udah nge-spray mobil kayak gini Musuh di posisi seperti ini otomatis dia bakal berhenti dong Ya kan Nah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah bukan malah ngeras temen-temen Ibarat kalau lo di posisi seperti ini tapi lo lagi main squad gak solo versus squad Biarkanlah temen-temen lo yang ngeras dan ambil posisi di bagian depan Dan posisi lo harus tetap seperti posisi takas yang awal tadi di belakang Tujuannya untuk meng-cover temen-temen squad kalian yang ada di depan Hasilnya disini adalah kita bakal terhindar dari yang namanya drop FPS Intinya kan itu Tenang men Meskipun posisi lo di belakang Peluang lo nge-kill juga gede temen-temen ya Malah lo bisa dapetin momen free hit Karena musuh biasanya bakal lebih fokus dengan temen-temen lo yang ada di depan Yang lebih dekat dengan mereka Jadi dia gak bakal fokus ke lo Jadi intinya lo aman di belakang ya kan Oke ini kalau ibarat device kita kentang Ya cara main yang benernya kurang lebihnya seperti yang udah gue bilang tadi Tapi kalau device lo mumpuni Dan gak ada kemungkinan drop FPS pada saat ngeras squad musuh atau diras Ya itu udah skill lo lagi yang berbicara Skill lo lagi yang menentukan temen-temen Lo bisa bebas suka-suka ngeras musuh dari sisi manapun Oke everyone next lagi ya kan Kali ini kita bakal ambil momen yang Nah yang ini disini temen-temen Yang dilakukan takas disini adalah ngeras musuh yang ada di rumah garasi ini Disini dia langsung memberikan pressure ke musuh dengan cara nabrak langsung ke arah rumahnya Untuk momen yang kedua kali ini Fix ini itu gak worth it sama sekali untuk kalian coba Terlebih pengguna player HP kentang temen-temen ya Karena kalau device lo mumpuni ya gas pola Tapi kalau kentang jangan Sebab di posisi seperti ini selain bisa ngebuat frame di HP kalian itu ngedrop Momen kayak gini juga biasanya bakal ngebuat player HP kentang itu kesulitan untuk memprediksi arah gerak musuh Ini bakal merugikan banget bagi player HP kentang temen-temen Kalau kalian seperti ini Karena dengan jarak posisi kalian dengan musuh yang sangat dekat Kecil kemungkinan kalian bisa ngatur posisi aman Kalau frame kalian itu ngedrop meskipun 2-3 detikan doang Pengalaman gue sering banget kalah close combat itu ya Cuman dikarenakan pas gue ngebidik musuh Tiba-tiba HP gue ngestuck gitu aja anjir Padahal cuman beberapa detik doang loh Tapi justru ya kan Justru 2-3 detik doang itu udah lebih dari cukup waktu untuk ngebuat kalian kenok temen-temen ya Aduh emang nasib pengguna device kentang jadi harus ginilah temen-temen ya Banyak peraturannya anjir Makanya nih ya makanya ini kalau gue pribadi di posisi ini Gue lebih memilih kalaupun harus ngeras seperti ini Ya gue lebih milih nabrak di rumah sebelahnya aja temen-temen Setidaknya rumah itu bisa kita jadikan sebagai coveran untuk jaga-jaga antara lo dengan musuh Jadi kalaupun HP kita tiba-tiba ngestuck atau apa Ya setidaknya posisi lo udah cukup aman karena gak satu rumah dengan musuh Oke next lagi gue ambil momen yang ketiga kali ini Dan ini gue jadikan sebagai pembelajaran yang bagus banget menurut gue untuk player HP kentang Lumayan simple tapi ini cukup jadi untuk pembelajaran Oke nah di sisi kiri depan takas ini tuh sekarang ada squad yang berjumlah tiga orang yang lagi nyoba untuk ngasih pressure ke sitakas dan lihat apa yang dilakuin dia di sini temen-temen musuh yang pertama kali kenok itu emang langsung di n tapi untuk musuh yang kedua kenok itu enggak langsung di n sama dia kenapa itu karena disini dia lagi mencari posisi temennya yang satu lagi yang posisinya itu sama sekali enggak tahu ada dimana entah itu ngepron entah itu dibalik batu atau pohon makanya musuh yang udah kenok itu tetap dibiarkan untuk survive dia coba untuk mancing agar temen yang satunya lagi muncul yang bagusnya disini adalah sitakas ini enggak buang waktu untuk nunggu di satu tempat di rumah jamur itu tapi dia nyoba untuk ngeflangin mereka dengan jarak yang bisa dibilang ini tuh lumayan jauh menurut gua nih temennya nah cara seperti inilah yang gua maksud temen-temen harusnya pelayan HP kentang itu cocoknya main di jarak aman seperti ini ini adalah jarak aman kalian jangan langsung main ngeras musuh dan ambil posisi paling depan ya hot to drop fps dong ya kan meskipun ya meskipun ya emang ya meskipun lu punya skill yang cukup mumpuni kayak sitakas untuk ngeras musuh untuk close combat dengan squad lain tapi apa daya kalau device enggak mendukung hal itu ujung-ujungnya lo bakal percuma dan lu bakal kenok karena frame yang dihasilkan device lo itu ngedrop jadi gitu temen-temen ya intinya cobalah untuk meng-improve gaya main kalian dari segi jarak aja dulu temen-temen ya bukan dari yang lain bar bar ya silahkan turun dimanapun di jerjopol kek di milbes kek atau apapun itu dimanapun itu yaitu terserah kalian temen-temen temen-temen yang terpenting usahakan cari jarak aman kalian untuk menghindari drop fps pada saat war Oke teman-teman gua harap kalian menikmati pembahasan kita dari tadi temen-temen ya dan di sini gua bukan sok jago atau sok pintar ngajarin kalian temen-temen malah justru gua yakin pasti lebih jago kalian ketimbang gua orang yang hancang jago ngebacot doang cuman setidaknya disini gua mencoba memberitahukan kalian cara menghindari drop fps pada saat war berdasarkan pengalaman gua yang udah lama banget bercinta dengan HP kentang anjir so intinya semoga bermanfaat temen-temen ya segitu dulu pembahasan kita kali ini seputar gameplay HP kentang kalau suka gua bahas gameplay seperti ini silahkan komen dibawah temen-temen tinggalkan kesan kalian dan jangan lupa like kalau kalau kalian suka dengan video ini juga share ke temen-temen yang lain dan yang terpenting dukung gua menuju 100.000 subs dengan cara subscribe di bawah ini thanks for all guys semoga sehat-sehat terus reverse gua air kata guanri suhen until next time salam pubg mobile sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax